Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Jam 9 saat ini Sudah lama kita tidak membuat tutorial Berhubungan dengan website Nah kali ini kita akan membuat Website dengan menggunakan Modpress, tetapi Kita menggunakan Dengan dam yang Premium atau berbayar Sudah banyak ya Kita buat tutorial untuk Yang gratis, tapi Jika Anda mau serius Untuk membuat website Atau untuk Memulai jasa di bidang website Lebih baik Kalian harus membeli Sebuah dam yang Premium Supaya hasilnya juga maksimal Nah Saat ini saya menggunakan Elegandams Bisa kalian lihat disini Sudah lama saya memakai Elegandams karena memang Baik ya Bagus sekali Sederhana Mudah untuk pemula Seperti saya Jadi Tetapi hasilnya juga maksimal Memang harus mengeluarkan Buang sebesar 29 dolar ya Pertahun Tapi kalian bisa mendapatkan Banyak Dams Dari Elegandams Bukan hanya divi Tapi juga yang lainnya Oke Ini bisa kalian pilih Apakah mau pertahun Atau juga bisa Lifetime Jika kita masih memulai Memulai Saran saya sih Bagusnya beli yang Pertahun aja Supaya Kita bisa dapatkan Model kembali Jika ingin Mendapatkan kliennya Nah Lalu Ini saya sudah Download divi nya Yang premium Nah Wordpress Saya gunakan yang Localhost Jadi saya Tidak menggunakan Yang online Saya masih menggunakan Localhost Cara Instalasi Wordpress juga Saya sudah ajarkan Di Apa namanya Di youtube saya Kalian bisa Ngulik ya Itu banyak sekali Ini dasar Instalasi Wordpress Nah Sekarang Kita akan Upload Dumps yang premium Ini Divi ini Ke localhost Yang ada di Data kita masing-masing Ya Nah Jika kalian download Nanti akan berupa Zip ya Divi nya Nanti kita tinggal Extract aja Nah Inilah File-file Premium Yang kalian beli Ya Ini dia Formatnya Kita Copy Divi ini Copy Ke Project kita Divi ini Nah ini Letaknya dimana Letaknya itu disini Di content Content di Dems Nah Disini Default dari Si Wordpress Yang gratisan ya Tinggal di past disini aja Disini Lumayan banyak Kalian tinggal tunggu Nanti jika sudah sempurna Kita akan Barik lagi ke Dashboardnya ya Nah ini Oke Sudah selesai ini 100% Nah Nanti Secara Otomatis Dia akan masuk ke Folder Dems ini Appearance Dems Lalu Dia akan Dapat Thumbnail Seperti ini Divinya ya Oke Sebelum kita instalasi Kita review dulu ya Review dulu Apa yang bisa dibuat oleh Divi ini Supaya kalian Tidak Membelinya Tidak tahu apa yang dibeli gitu kan Jadi kita harus review dulu Yang Bisa didapatkan oleh Divi Disini ada Banyak sekali Bisa online store Bisa bisnis Ini company profile biasanya Gastoran juga bisa Edukasi Ini bisa kita Buat Sebanyak Banyaknya Selain Divi Menjadiakan Templatenya Yang bisa kita gunakan Kita juga bisa membuat dari nol Oke Ini yang Bisa Bisa kalian lihat sendiri lah ya Disini Elegant Dems Ya Nah Ini dia format-format Untuk lewat-lewatnya Bisnis Agency Banyak ya Banyak sekali Ribuan saya rasa Tapi Kita buat yang sederhana Oke lanjut lagi ke dashboardnya Kita langsung ke Activate aja Kita aktifkan Lalu Tunggu sebentar Ya Tergantung dari Preciouser kalian ya Kecepatan dan juga RAM nya Nah oke Ini sudah masuk Ke Instalasinya Kita lihat Tampilan awal Dari si Divi ini Ya Nah ini tampilan awalnya Ya Nah ini Format awalnya Ini format Awal dari Instalasi Divi Ya Lalu Kita harus setting ulang nih Supaya tampilannya itu Bisa sesuai Yang kita inginkan ya Nah kita Langsung saja Menuju Ke Ke page dulu ya Settingan Settingan awalnya Page dulu Secara default Si WordPress akan membentuk Halaman yang namanya Sample page Ini kita ganti aja Kita edit aja Masuk Lalu kita ubah menjadi Home aja ya Nah ini Kita langsung menuju Ke Home Ini Bawaan dari WordPressnya Kalian Skip aja Ini kita ubah menjadi Home Ya Ini kita hapus aja Ya Karena kita Tidak perlu Oh iya kita Sepertinya harus Menginstall ini ya Menginstall Plugin Untuk Editor yang lama ya Supaya tidak Bingung Ini editor yang baru Ya Oke ini kita langsung Menuju Dashboardnya lagi Kita Install plugin dulu ya Install plugin Yang namanya Classic Editor Ini Classic Editor Ini bawaan dari WordPress yang lama Saya lebih terbiasa Menggunakan Classic Editor Tapi jika kalian Terbiasa dengan yang Format baru Ya silahkan aja Oh iya WordPress yang saya gunakan itu Untuk versinya Versi terbaru ya Mana dia versinya Sebentar Nah ini saya sudah Lakinya Nah ini versi 5.53 Tanggal 30 11.12.2020 Saya rekam Ini versinya Oke ini sudah saya Install dan Kita aktifkan Jadi Kalian bisa Nanti Mengeditnya Lebih mudah ya Daripada yang Terbaru Kita menuju Halaman tadi Page tadi Nah kita Masuk ke Home tadi ya Kita ganti Apa namanya ini Termalingnya Menuju Pakai home Ini kan tadi Sample page ya Yang lama Kita edit jadi Home aja Oke Nah ini ya Home Kemudian Kita Add new lagi Yang baru Kita kasih judul Namanya Blog Di sini Halaman untuk Artikel-artikel ya Artikel-artikel Nanti Kumpulnya di sini Semua Di blog Di publish Jangan lupa Nah Secara otomatis Si WordPress akan Membentuk permaling Yang namanya Blog Seperti ini Nah ini ya Localhost Underscore Davy Underscore Blog Ini permaling namanya Permaling ini buat apa Ini Gunanya untuk SEO nanti Yang kalian bisa Pelajarin SEO Untuk memaksimalkan Website kita Menuju halaman 1 Google ya Dengan kata Kucur tentu Kemudian Kita masuk ke Rubah dulu Permalingnya Setting dulu Setting permalingnya Ini sih sebetulnya Sudah saya bahas Di tutorial sebelumnya Tapi gak apa-apa Kita ulang Settingannya aja dulu Ya Ini sudah setting Kemudian Readingnya Nah reading Si Davy ini Kita harus Setting readingnya Menuju Home Ya Sari speknya home Post speknya kemana Ke block Nah tadi Nah kita Save change Nah Ini sudah selesai Kalau kita refresh lagi Nanti Dia akan berubah nih Tampilannya Oh sama ya Tapi Ininya sudah kita hapus tadi ya Kita hapus Nah Yang menu nya juga Belum kita setting Ini Sidebar nya Juga Antita akan Ex setting Nah Ya Kemudian Selanjutnya Kita akan Sebentar Ini kita akan Hapus Ya Masuk ke Perm Apa namanya Sebentar Saya Gak lupa Ini Nah Ini bawaan dari si Davy settingnya Kita dump option dulu Kita rubah Ini mudahnya untuk menggunakan premium Dia bawaan settingnya sudah lengkap Dari Davy Jadi kalian tidak perlu Perlu tahu masalah coding Ya HTML Tidak perlu tahu Sudah dibantu Dengan Davy nya Jadi kita tinggal klik aja Break and drop Selesai Nah ini Ya seperti ini Kira-kira Misalnya Social media ini ya Ini kita bisa Non aktifkan mana yang gak perlu Misalnya ini kan gak perlu nih Twitter Atau G plus nya udah mati Ini RSS gak perlu Misalnya Tinggal klik aja nih Ini enable Twitter Google icon nya kita matikan RSS icon nya kita Matikan juga Nah Kemudian Ini smooth scrolling Kita aktifkan Back to the button Aktifkan Ya Sangat mudah sekali Logo juga bisa kita upload Logo Kita gak mau logonya yang ini Misalnya Kita upload yang baru Ya boleh-boleh aja Kita upload misalnya ya Contohnya Coba kita Ambil Yang Gambar Ini misalnya Logo Ya Tau Boleh lah Ini aja Eh Ini kita Drag aja ke sini Ya Nah gitu dia Kemudian Kita Set as logo Nah Jangan lupa Untuk di Save change Ya Coba kita lihat tampilan Divi nya Nah Begitu Nah Sebentar Ini belum berubah Sepertinya belum Kita save Dengan sempurna Ini sudah belum Oh ini masih kerja ya Rampanya internet saya masih Nah ini sudah oke Nah ini sudah berganti Ya Nah Itu Untuk Tampilan awalnya ya Nah Nah Si Devinya pun juga Memberikan kemudahan Kita bisa setting Untuk Desainnya itu disini Enable visual builder Nah kita bisa langsung setting disini Jadi Tidak perlu repot-repot ya Misalnya Ini kalau Menggunakan Yang Buildernya Perlu Wifi yang tinggi Si Sinyalnya Supaya Tidak Lemot ya Kayak gini Ini Gak bisa nih Kalau Gak susah kerjanya Nah ini kita bisa Start building Kita bisa Take a tour Jika bisa Nah ini cara Tutor-tutorialnya Ya Saya skip aja dulu Nah Disini Si Devin menyediakan Layout Dari mereka Kita gak perlu Repot-repot Desain Kita tinggal Ambil aja Yang sudah ada Kemudian Kita bisa Edit Nah Jadi Tinggal mudah ya Nah begini Use this layout Ini settingan Ini kita skip aja dulu Skip Nah Dia akan Meload Semua Damps dari Si div Yang bisa kita gunakan Ini perlu Jaringan juga Sudah sih Ini agak Lemot Sinyalnya Jadi Kita skip aja Ya Kita buat dari awal aja Nanti Oke Sudah mulai Dijuruskan Sebentar Nah Nah ini sudah Di loadnya Kita bisa gunakan Yang sudah ada Nah Ini Bawaan dari si Devinya Ini versi Restoran Sepertinya ya Nah ini Ini bawaan dari si Devinya Nanti kita bisa Diedit nih Seperti apa Ya Oke Semudah itu Nanti kita akan Bahas Untuk halaman selanjutnya Kita akan Edit juga Untuk tampilan Halaman depan Jika tidak sesuai Supaya Sesuai dengan Yang apa yang Mau kita inginkan Ini Kita Arti dulu ya Karena sudah Lumayan 20 menit Oke Jangan lupa Untuk Melihat Tayangan berikutnya Supaya Kalian bisa Memulai Bisnisnya Dengan Menggunakan Daivi ini Oke Terima kasih Itu aja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati